Sekolah Ingkusi adalah tempat di mana anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dengan anak-anak reguler lainnya. Namun bagaimana jadinya ketika di sekolah tersebut, belum ada guru yang spesifik memiliki pengalaman penuh dalam mengajar anak-anak ABK. Seperti salah satu sekolah Ingkusi di pacitan ini misalnya, di mana masih perlu pembenaan baik tambahan guru spesifik dan fasilitas penunjang belajar. Tak banyak guru-guru sekolah reguler mampu bertahan ketika menghadapi anak berkebutuhan khusus atau ABK. Selain tidak memiliki pendidikan dasar tentang ABK, mengajar dan mendidik anak ABK menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. Seperti yang terlihat di SDN 1 Losari yang berada di desa Losari, kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Di sekolah ini masih banyak keterbatasan, baik tenaga, pengajar maupun fasilitas untuk para siswa di fabel. Saat ini di sekolah tersebut, tenaga pengajar hanya dua guru yang merupakan guru kelas dan hanya memiliki pembekalan melalui diklat. Belum ada tenaga pengajar yang memiliki latar belakang khusus untuk mengajar ABK, sehingga pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus belum sepuluhnya maksimal. Vika Firman Anta, salah satu guru di SDN 1 Losari, mengaku saat ini dirinya yang merupakan wali kelas 5 yang sekaligus mengajar sejumlah anak ABK memiliki 13 anak berkebutuhan khusus dan tiga di antaranya berada di kelasnya mengajar. Rata-rata siswa yang menyandang sebagai status ABK terkendala hambatan fisik dan gangguan belajar. Firman sendiri mengajar di SDN 1 Losari sejak tahun 2019 dengan latar pendidikan psikologi dan ditugaskan untuk mendampingi siswa berkebutuhan khusus. Untuk mengajar, ia mengaku memang memerlukan pendampingan yang ekstra terhadap siswa-siswa tersebut. Latar belakang pendidikan saya, kebetulan saya, ijazah saya S1 Psikologi mbak ya. Jadi memang guru SD yang berlaku-laku S1 Psikologi. Memang saya di sini ditugaskan di SD Losari 1 untuk mendampingi anak-anak kelas yang ini. Kelas khusus. Kalau dibilang efektif, kita sejauh ini kita ukurnya dari cara kita melaksanakan pembelajaran intrusif secara mandiri mbak ya. Jadi kalau dikatakan inklusif, ya inklusif. Memangkan itu tercapai, ya insya Allah tercapai dan efektif. Tapi kalau misalkan harapan, ya tentunya harapan kami, kami juga mengharapkan dukungan dari BGPK. Sama memang di sini masih banyak keterbatasan. Memang sebelumnya kami sudah diberi nopo-nopo ruang inklusif oleh pemerintah Kabupaten. Ini juga sangat membantu. Cuma kecepatannya lagi kita masih perlu tenaga. Tenaga yang membantu kami untuk memaksimalkan ruang tersebut. Meski SDN 1 Losari sudah efektif sebagai sekolah inklusif dengan kurikulum sesuai dari Kemendikbud, namun pembenan baik menambah guru spesifik dan fasilitas oleh pemerintah daerah perlu dilakukan. Mengingat sekolah inklusif dibangun sebagai salah satu terobosan untuk memberi kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus mengenyam pendidikan bersama dengan siswa pada umumnya. Pari Cabinga, JTV, Pacitan.